Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi sorotan usai sang suami miliki motor gede atau pemoge. Meski memiliki moge, namun suami Sri Mulyani, Tony Sumartono tak pernah menggunakannya bahkan memamerkannya. Bukan tanpa alasan, rupanya Tony Sumartono dilarang sang istri untuk menggunakan moge tersebut. Dilansir dari tribunews.com, menurut Sri Mulyani hal itu sudah menjadi kesepakatan antara ia dan sang suami. Kalau kita bicara moge, Anda kan diungkit-ungkit juga, Menteri Keuangan punya moge, Anda punya, kata Andi F. Noya, dikutip dari kanal Youtube Metro TV pada program Kik Andi, Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Betul, suami saya membeli berapa itu nilainya, sekitar 150 juta rupiah, jawab Sri Mulyani. Itu identik dengan kemewahan, tanya Andi lagi. Iya pasti, makannya saya bilang sama suami saya boleh beli tapi gak boleh naik, jawab Sri Mulyani. Menurutnya, hal itu sudah menjadi konsekuensi Tony Sumartono menjadi suami seorang Sri Mulyani. Suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya, kata Andi. Kayaknya semenjak kita menikah dari tahun 1988, kayaknya dia happy-happy aja, karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suami seorang Sri Mulyani. Ujar Sri Mulyani. Lebih lanjut, saat ditanya soal perasaan suaminya yang tidak boleh naik moge kesayangannya, Sri Mulyani enggan menanggapi hal tersebut. Menurutnya perasaan sang suami itu kini bukan menjadi sebuah konsumsi publik yang bisa diperdebatkan. Bahkan, nada bicara Sri Mulyani meninggi saat disinggung hal tersebut. Jadi jangan diputer lagi masalah suami saya happy atau enggak happy. Suara saya tinggi lagi ya, karena saya merasa, pembicaraannya, kemana lagi nih? Ujarnya. Lebih lanjut, terkait kebijakan Sri Mulyani yang melarang para jajarannya untuk menggunakan moge, ia menyebut bahwa menggunakan motor mewah tersebut kini menjadi hal yang riskan. Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakannya itu saat ini untuk memperbaiki citra dari dirjen pajak. Jadi pada hal ini kita tidak hanya pada tataran objektif mengembalikan tatanan dan reputasi dan kredibilitas dari Direkturat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, kita juga harus bisa mengelola dan menjawab persepsi masyarakat, kalau kita lihat prioritasnya. Prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan, ujar Sri Mulyani. Terkait klub moge di jajaran dirjen pajak yang dibubarkan, Sri Mulyani menyebut bahwa moge bukanlah jadi prioritas para bawahannya. Bahkan, saat ditanya Sri Mulyani, para bawahannya mengaku masih bisa hidup tanpa moge. Sekarang moge jadi sorotan. Sekarang saya tanya kebawahan bisa enggak hidup tanpa moge. Bisa. Lebih penting mana moge sama citra dirjen pajak. D.J.P lah. Yaudah moge itu hilang, tutur Sri Mulyani. Tidak hanya itu saja, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa hobi naik moge di kalangan dirjen pajak saat ini lebih banyak menimbulkan kerugian. Terima kasih telah menonton!